Beginilah kondisi terkini Bekas Stadion Matu Anging Yang dibongkar Tahun 2020 Lahan seluas sekitar 7 hektare Bekas Stadion Matu Anging Hingga kini masih berupa Hamparan lahan kosong Beberapa lubang Bekas galian konstruksi Stadion Matu Anging yang dibongkar Di musim penghujan Berubah menjadi semacam kubangan Kolam berair seperti ini Lubang-lubang galian di bekas Areal Stadion Matu Anging Yang berubah menjadi kolam-kolam genangan Di saat musim hujan Sejak 2020 Sejak pembongkaran stadion Tercatat telah merenggut tiga nyawa Tewas tenggelam di kolam-kolam tersebut Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Telah memasang beberapa baliho besar Yang berisi peringatan Tentang adanya kubangan berbahaya Di dalam areal bekas Stadion Matu Anging Yang dirobohkan Bekas galian di area Stadion Matu Anging Yang menjadi kolam genangan Di saat musim hujan Sebelumnya sering dikunjungi warga Untuk melakukan kegiatan memancing Juga sering ramai dikunjungi Oleh anak-anak Untuk bermain Bermain Berenang Kondisi terakhir Bekas Stadion Matu Anging Yang dibongkar Tahun 2020 Masih berupa Hamparan Lahan kosong Sejumlah timbunan terlihat Lokasi ini menjadi pembuangan Sejumlah timbunan Dari berbagai tempat Selain itu Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Juga harus Memasang peringatan-peringatan keras Sekitar Lokasi Stadion Matu Anging Yang dibongkar Untuk tidak dijadikan Tempat Pembuangan sampah Oleh Warga Pasca pembongkaran Stadion Matu Anging Lokasi ini Pernah dijadikan Sasaran Tempat Pembuangan sampah Oleh warga kota Gedung Yayasan Jantung Indonesia Yang berlokasi Di kawasan Stadion Matu Anging Juga tampak Tampak tak terurus Sejak Stadion Matu Anging Dibongkar Tahun 2020 Stadion Matu Anging Sebelumnya Dibangun Tahun 1957 Untuk Memenuhi Penu Penyelanggaraan Pond keempat Tahun 1957 Di kota Makassar Bulan Oktober Tahun 2020 Pemerintah Provinsi Sulaisi Selatan Membongkar Stadion Matu Anging Yang berkapasitas 12.000 Penonton Pembongkaran Dilakukan Untuk Membangun Sebuah Spot Center Di Lokasi bekas Stadion Matu Anging Yang juga Akan dilengkapi Dengan Stadion Berkapasitas 40.000 Penonton Dengan Lapangan Sepak bola Berstandar Pipah Internasional Namun Dalam Kenyataan Sejak Pembongkaran Tahun 2020 Saat ini Bekas Stadion Matu Anging Yang dirobohkan Masih Tetap Merupakan Hamparan Lahan kosong Seperti ini Dalam Banyak Kesempatan Pasca Pembongkaran Stadion Matu Anging Pemerintah Provinsi Sulai Selatan Menyatakan Bertekad Untuk Membangun Kembali Stadion Berkapasitas Lebih Besar Di bekas Stadion Matu Anging Yang telah Dibongkar Tahun 2022 Pemerintah Provinsi Sulai Selatan Menganggarkan 66 Miliar Lebih Melalui APBD Provinsi Sulai Selatan Untuk Membangun Memulai Membangun Kembali Stadion Matu Anging Yang telah Dibongkar Namun Semuanya Tidak Berjalan Dengan Alasan Ada Yang Masih Berposes Hukum Dua orang Penggugat Terhadap Lokasi Di Areal Stadion Matu Anging Yang dibongkar Juga Tidak Ada Pemborong Yang Mau Mengikuti Tender Pembangunan Stadion Matu Anging Ini Ada Sebuah Gedung Sekolah Aman Kanak-kanak Milik Idata Dharma Wanita Persatuan Dinas Pendidikan Provinsi Sulai Selatan Yang Masih Digunakan Di Dalam Areal Stadion Matu Anging Meskipun Belum Ada Kepastian Hukum Tentang Adanya Gugatan Terhadap Lokasi Bekas Stadion Matu Anging Namun Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Telah Menganggarkan Dana Sekitar 60 Milyar Lebih Melalui APBD 2023 Untuk Kelanjutan Pembangunan Stadion Matu Anging Begini Kondisi Jalan Lingkar Di Arah Selatan Bekas Stadion Matu Anging Pasca Pembongkaran Pembangunan Stadion Matu Anging Sebelumnya Juga Dilengkapi Dengan Pembangunan Sebuah Gedung Olahraga Gor Matu Anging Dan Sebuah Kolam Renang Sebuah Kolam Renang Matu Anging Yang Dikelola Oleh Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan Di Arah Barat Pagar Stadion Matu Anging Yang berbatasan Dengan Jalan Jendrawasi Pasca Stadion Dibongkar Kini Makin Dipadati Oleh Kemunculan Berbagai Pedagang Kaki Lima Yang Mepet Dipagar Stadion Bekas Stadion Matu Anging Saat Stadion Matu Anging Dibongkar Tahun 2020 Stadion Ini Menyandang Nama Sebagai Gelanggang Olahraga Andi Matalata Mepet 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 Terima kasih.